Kita ke informasi pertama pemirsa tebing setinggi 30 meter di kolam pemancingan beranang fishing kampung Sanding Desa Sindang Sari, Kabupaten Bandung, Longsor menimpa sejumlah motor yang terparkir. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu. Inilah video detik-detik longsornya tebing di kawasan Sanding, Desa Paseh, Kecamatan Majelaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terekam ponsel milik warga. Longsor diduga dipicu kondisi tanah yang labil karena tak kuat menahan derasnya air dari areal persawahan yang berada di atas tebing. Longsor menyebabkan sembilan motor terkubur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hujan dulu ceritanya, hujan deras. Bahkan yang punya kolam sedang memperbaiki saluran airnya. Tiba-tiba kan itu tanggul, pohon jenjen, rebah. Oh jadi buang ikut material itu. Itu ketinggalan berapa tebingnya kira-kira? Kira-kira 20 lah ada. 20? 30 meter. Sementara itu, guna membersihkan tumpukan material tanah yang menyumbat sungai, pihak gabungan Polresta Kabupaten Bandung bersama BPBD Kabupaten Bandung Barat menurunkan alat berat guna mengevakuasi kendaraan yang masih tertimbun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indra Kusumah, TV One mengabarkan.